halo halo teman-teman monggoi teman-teman di like yang belum subscribe ya subscribe temen-temen yang penting teman-teman tetap sehat semangat kita bisa jalan-jalan dan makan-makan lagi oke nah yuk what's up mamang kembali lagi sama abang lu abang Aris ya temen-temen kali ini saya akan mau membahas cheat spektator ya temen-temen yang udah dibahas Bang Alec tapi disini aku akan mereview ketika Bang Alec teleponan sama orang dalam tension ya temen-temen nah kan itu ada yang yang namanya Squall itu ya temen-temen dia saat live streaming ke Banet ya temen-temen dan keterangannya seperti dijelaskan sama Bang Alec dia pakai game-game recent ya sebelumnya menggunakan spektel intinya itu seperti itu ya tapi kali ini saya nggak mau membahas itu ya temen-temen disini saya mau membahas percakapannya Bang Alec sama orang dalam tension ya ini cukup seru ya temen-temen yuk kita dengerin dulu ya mana-mana-mana nih menit berapa ya guys nah ini 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 ntar dengerin ya temen-temen ini Bang gua mau tanya nih lu kan sebagai orang dalam gua nih jadi baru-baru ini kalau nggak salah PUBG Mobile itu kan lagi update ya update tentang anti-cheatnya dia yang di kalau lu nge-cheat pakai spektator tuh nggak bisa ya itu baru-baru banget ya dan itu beritanya udah masuk kompas ya kan Bang bisa konfirmasi gak hal itu emang ada apa enggak sih sebenarnya ini sebenarnya sih intinya begini kalau secara besisnya dari dari dulu kan itu udah bisa dijelaskan kalau semua hal yang berkaitan dengan ya terus ya ekstur sama hal-hal yang berbau ke arah tanda kutip curang ya Iya itu pasti bakal di otomatis banner gitu apapun bentuk banyaknya nah saya itu berbentuk banner ID bisa itu dihapus bahkan bisa sampai yang ya lebih dari 10 tahun gitu oke nah kalau misalkan dia lagi main terus dia tiba-tiba terbenet secara instan gitu tanpa harus di report itu apakah ada orang nge-report atau emang sistemnya sudah otomatis seperti itu kemungkinannya bisa banyak M kemungkinannya ada dua nah bisa jadi itu di report orang oke karena itu obius sih pasti kan ada yang report tuh yang kedua yang lebih sadisnya lagi ini karena karena dari tahun lalu itu kan sudah ada projek BNP iya betul namanya nah projek BNP itu apapun Oke jadi di si streamer ini dia tuh kayaknya bisa langsung aja gitu di detek apalagi kalau misalnya udah ketahuan banget gitu cara visual dari orang lain apapun eh dari game-nya itu mah lebih-lebih-lebih kuat di bagilah ibaratnya Oh ada bukti-bukti tertentu ya nah nah jadi di si streamer ini dia tuh kayak ada keluar ada pop-up bacanya you were found of gaining advantage by hacking players spectating you in your recent games jadi dia tertangkap menggunakan sesuatu yang membuat dia lebih lebih menguntungkan dia dengan cara spectating ID dia di beberapa recent games kan berarti kan nggak satu game recent games berarti udah sering banget dong karena gua tahu ada beberapa youtuber besar youtuber besar youtuber besar gua nggak mau sebut nama ya nanti jadi gosip gua gua yakin nah ini temen-temen ini ini ya kita ulangi sedikit ya urangin sedikit aja ini ini berbesar gua nggak mau sebut nama karena gua tahu ada beberapa youtuber besar gua nggak mau sebut nama ya nanti jadi gosip gua gua yakin dia pakai ini juga ya mungkin dengan adanya seperti ini kita bisa jadi lebih fair lah gitu loh nah iya ya maksudnya lu kalau kalau misalnya ada yang belum ada yang tanda-kotip belum ketahuan ya mungkin lagi diproses review karena kan kita nggak bisa langsung dipret juga kan kecuali itu emang udah obvious banget gitu udah berarti udah bener-bener jelas banget pemakai cheat oh iya oh bener kayak contoh kayak cheat embot itu jelas banget lah wallhack ya kan ya itu pasti di kita pasti kita review sih maksudnya pasti di di check dulu gitu karena kan ada ada yang mungkin juga ada yang mungkin dia pure memang dia jago kadang kita lihat juga malah nge-check dan biasanya kayak gitu oke siap oke bal mungkin kita sudah cukup informasi oke terima kasih telah mengedukasi viewer-viewer pubg gue thank you ya YouTube ya Nah disitu temen-temen disitu tadi Bang Alec sempat bilang dia yakin ada youtuber besar yang pakai siapakah dia nah itu masih mister ya temen-temen tapi disini saya bisa tarik kesimpulan ya sebetulnya itu banyak yang yang bahas guys itu banyak ya kalau temen-temen mau cari itu banyak ya set spektaktor itu udah lama sebelumnya mungkin 5-8 bulan yang lalu itu udah sempat viral ya tapi disini viral lagi gara-gara ada yang live streaming kebanet saat live jadi diangkat lagi Bang Alec jadi boom lagi ya guys ini bukan rahasia umum lagi ya kayak kemarin aku kan review kepoin youtuber luar ya Solo versus kuat nah kalian temen-temen bisa lihat rangnya ya jarang sekali yang S ya jarang sekali yang S cuma Athena gaming ya cuma Athena gaming dan disitu aku menarik dari kesimpulan eh memang mereka itu sengaja nurunin rank biar musuhnya gampang ya dan dapet kill banyak ya itu sih it's ok enggak enggak masalah aku juga pernah nyobain ya Solo versus kuat babar-bar di rank diamond crown diamond crown itu emang mudah temen-temen dari kill 20 kata itu mudah ya asal ketemu lawan asal ketemu melawan kalau 30 kata situ emang agak susah ya karena kesusahannya bukan lawannya ya kesusahannya mencari lawannya nah kalau bisa kill 30 plus plus 40 plus plus yang jadi masalah mencari lawannya ketika kita pakai cheat spektakor itu kan ada antena-antenanya tahu keberadaan musuh itu sudah jarak jauh ya bisa mencari musuh lah dalam arti mencari musuh lebih mudah ya itu aku menarik kesimpulan disitu fungsi cek baik spektakor itu sebetulnya fungsinya itu sebetulnya tanpa pakai itu pun aku yakin mereka bisa melawan ya karena bisa ditanda kutip ranknya enggak besar ya kita tarik tarik contoh aja ya Kenapa Athena gaming yang gelnya enggak sebesar yang lain padahal Athena gaming itu juga jago menurutku jago banget dia apalagi pakai iPad viewnya lebih besar lihat musuh jarak jauh lebih kelihatan tapi nyatanya gelnya Athena itu dikit-dikit guys ya bisa kalau di S itu termasuk banyak sih menurutku rank S itu termasuk banyak menurutku ya itu sih emang cheat spektakor itu bukan rahasia umum ya di kalau teman-teman mau cari review-review yang menggunakan cheat apa ya yang bahas youtuber yang menggunakan itu sebetulnya ada yang bahas juga Coba teman-teman cari aja di YouTube karena aku nggak mau nentuin siapa dia takut kemalah ya seperti di Bangalek tadi malah jadi ibrabe gitu ya tapi disitu Bang Alek aja sampai bilang yakin ya aku sendiri juga yakin sih tapi ya Edono lah tetep santuy tetep santuy tapi ya itu temen-temen gimana pendapat temen-temen silahkan bebas bisa komen di bawah ya jangan lupa komen di komen aja temen-temen dan pendapat kalian yang diyakinin Bang Alek ya sama aku ya semua aku juga ya komen di bawah Oke temen-temen aku pamit dulu yang penting temen-temen tetep sehat tetep semangat ya bisa jalan-jalan dan makan-makan lagi pokoknya nyos 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 jika kau sendiri tidak mau dijahati janganlah berbuat jahat jika kau tidak mau disakiti janganlah menyakiti jika kau tidak ingin dibuat malu janganlah membuat malu hai kau yang berhati gelap yang selalu dalam kesusatan janganlah kau menjatuhkan dirimu dalam kehinaan nahan